Lihat sahabatku, ini sudah saya potong tadi ya, ini keren banget nih, tuh Ini aromanya aja harum banget, saya suka banget lemper yang sudah dipanggang kayak gini ya, tuh Daunnya kriuk-kriuk gini, ada angus-angus daunnya gitu sahabatku Cantik sekali, saya black ya, di black, lihat daging ayamnya masih banyak ya Halo sahabatku, apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy, chef yang nggak abal-abal tapi yang paling kece, serbabisa dan terpopuler di sejagat raya Sahabatku, kali ini aku mau bikin lemper ayam yang biasa dijual di toko-toko kue ternama Jadi saya sebelumnya sudah pernah mau upload video lemper isi ebi atau isi udang kering Sekarang kita mau bikin yang versi ayam Mari kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef yang nggak abal-abal, semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Di sini ada ketan sebanyak 2 liter 1 liter santan encer 500 ml santan kental 2 batang serai 3 lembar daun salam 10 gram garam 10 gram kaldu ayam bubuk Dan 3 lembar daun pandan Untuk isiannya 800 gram dada ayam 100 gram bawang merah 30 gram bawang putih 2 batang serai 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 5 butir kemiri sangrai 10 gram lengkuas 10 gram jahe 5 gram ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk 10 gram kaldu rasa ayam Dan 20 gram gula pasir Kita juga gunakan santan encer 500 ml Dan santan kental 300 ml Dan nantinya akan kita bungkus Menggunakan daun pisang Mari kita mulai memasaknya Sahabatku, kali ini aku akan masak Menggunakan wok pan unlimited series Dari Tefal Dan juga convenient food steamer Dari Tefal Dengan Tefal memasak lebih aman Mudah dan efisien Hasil masakan juga lebih lezat dan sehat Kita mau cuci-cuci dulu ketannya Jadi kalau jumlah masak Sesuaikan dengan selera ya sahabatku Saya kalau masak selalu banyak Karena pasukannya memang banyak Sudah bersih Sahabatku Tefal Wok pan unlimited ini Keren banget loh Karena sudah dilengkapi Dengan termosinyal Jadi kalau kita mau tahu Dia sudah panas Tidak perlu dikasih tangan kayak gini Cukup lihat logo merah Di tengahnya Kalau dia sudah memudar Artinya sudah panas Dan unlimited series ini Sudah bisa digunakan Di induction cooker Juga di semua tipe kompor Kita mau around ketannya dulu Sahabatku Kita pakai daun pandan Daun salam Sere Garam Kaldu ayam Kita beri santan kental Jadi masukkan santan kental dulu Sahabatku Baru santan encernya Nah segini ya Ini akan pas sahabatku Jangan terlalu banyak santan Nanti benyek Ini sambil diaduk ya Jangan ditinggal Nanti angus bagian bawah Saya seneng banget Menggunakan Teval Walk Pen Unlimited ini Karena ini sudah dilapisi Dengan non-stick titanium coating Yang 6 kali lebih kuat Dan anti gores Tuh lihat Saya bisa menggunakan Sutil dari stainless Kayak gini ya sahabatku Ini gak apa-apa Jadi kalau digaruk-garuk kayak gini Dia gak akan gores Dan bagusnya lagi Ini sudah PFOA free Jadi sangat aman untuk kesehatan Dan ini banyak muatannya sahabatku Lihat saya bisa aron ketan Sebanyak 2 liter ya Sahabatku Ketannya sudah seperti ini Dan kita biarkan Sebentar kita matikan kompor Nanti akan kita kukus Sampai matang Sekarang kita mau mengukus ketannya Lihat sahabatku Aku punya Consignion Food Timer Kita mau isi air dulu Isi sampai Ini ya Tonjolannya ini Kerendam sampai habis nih Lihat yang saya siramin air ini Sampai kerendam Tuh ya Sampai segitu Lalu kita tutup Seperti ini Lihat sahabatku Karena bahannya terbuat dari stainless Jadi ini sangat aman Untuk mengukus makanan Apapun ya Dan ada kelebihannya Sahabatku Kalau nanti Sewaktu-waktu airnya habis Kita gak perlu mengangkat kompartemen Cukup ditambah dari sini aja nih Tuh Jadi gak perlu diangkat-angkat Yang dikukus Tuh Dan kita bisa lihat Indikator airnya Di sini Nah maksimalnya segitu ya Tuh Jadi gak perlu bingung-bingung Jumlah airnya seberapa Sekarang kita mau Putar timernya Nah sampai airnya mendidih Baru kita masukin ketannya Jadi ini namanya Automatic timer sahabatku Dia akan berhenti Sesuai dengan Waktu yang kita inginkan Jadi misalnya Saya set waktu 30 menit Nanti 30 menit Akan berhenti secara otomatis Airnya sudah mendidih Sekarang kita mau isi ketannya Saya punya tips nih Sahabatku Kalau mau mengukus 2 tingkat Tengahnya kita kasih bolongan Kayak gini Supaya nanti uapnya bisa naik ke atas Lihat sahabatku Ini kapasitasnya gede banget ya Kita potong-potong dulu daunnya Biar lubangnya nampak ya Tuh lihat sahabatku Tadi saya lupa Potongin Jadi baru sekarang Jadi ini uapnya langsung naik ke atas Kita mau mengukus di tingkat kedua Dan tengahnya kita kasih bolongan gitu ya Supaya uapnya bisa cepat naik ke atas Kita kukus kurang lebih 20 menit Sambil menunggu ketannya dikukus Kita mau rebus ayamnya dulu Jadi saya rebus ayamnya Pakain sedikit lengkuas yang dikeprek Sedikit jahe Supaya nanti ayamnya lebih aromatik Kita tambahin serai sahabatku Bawang merahnya kita potong-potong dulu sahabatku Bawang putihnya kita keprek aja dulu Kayak gini Kemirinya kita potong-potong dulu Kita akan haluskan menggunakan blender dari tefal Kita kasih sedikit santan encer Sudah halus Lihat hanya sekejap saja sahabatku Ini adalah santan encer sahabatku Kita beri lengkuas dan serai Eh serai lagi Jahe juga garam Lalu kita masukkan dada ayamnya Jadi dada ayamnya dimasukin ketika airnya masih dingin ya Santannya masih adem Sahabatku saat ini tefal sedang ada promo di Tokopedia WIB Buat Desel Ada diskon, cashback, juga hadiah lainnya Segera kunjungi tefal official store di Tokopedia Kita mau balik-balik dada ayamnya sahabatku Jadi bedanya ayamnya ini saya ungkep Saya rebus dulu dengan santan encer ya Kalau orang lain biasanya ini dada ayam hanya direbus dengan air putih Nah makanya ayamnya agak bau amis Kalau tidak ada dibumbuin Ini saya bumbuin supaya ayamnya itu lebih harum Tidak bau amis sahabatku Ini dada ayamnya sudah matang sahabatku Sudah matang ketannya sahabatku Lihat Kita mau cek ya Apakah sudah matang Wow Sudah matang sempurna sahabatku Bagus banget ketannya Dan kita mau cek lapisan yang ke bawah Tuh Lihat Dia matang sempurna juga sahabatku Sekarang ayamnya ini mau kita suir-suir sahabatku Disuir-suir sampai halus ya Kayak gini tuh Sudah selesai kita mensuir ayamnya Sekarang kita mau menumis ayamnya Kita tumis dulu bumbunya Sampai airnya habis Baru nanti kita tuangkan minyak Karena tadi waktu saya blender Saya tuangkan dengan santan encer sahabatku Sekarang kita mau masukkan minyak goreng Masukkan serai Daun jeruk dan daun salam Kita tumis sampai harum Ini sudah harum banget bumbunya Sekarang kita mau masukkan ketumbar bubuk Kita tumis lagi sebentar Sekarang kita masukkan daging ayam suirnya Ini harum banget sahabatku Sekarang kita mau masukkan santan kentalnya Kita mau masukkan kaldu ayam Gula pasir Dan lada bubuk Kita masak Sampai kuahnya mengering gitu ya sahabatku Kita mau cicip dulu Apakah sudah cocok rasanya Kurang sedikit garam Saya tambahin sedikit garam lagi sahabatku Saya tambahin garam sekitar 3 gram ya Dan ini isian ayamnya sudah mateng sahabatku Ini keren banget Sekarang kita mau pisahkan daun-daunan yang tadi di dalam Supaya bumbunya enggak ada daun-daunan ya Sere, daun salam, daun jeruk kita keluarkan Sekarang kita mau mencetak lempernya Kita taruh di loyang seperti ini Lalu digepeng-gepengin Jadi cetaknya ini mumpung masih panas ya sahabatku Supaya gampang kita mengebentuknya Kalau ketannya sudah dingin kan dia jadi keras Jadi agak susah Ini ketebalannya sekitar 2 cm ya sahabatku Pastikan setiap sudut terisi dengan baik Jadi enggak ada yang tinggi pendek gitu ya Enggak ada yang tidak rata Semuanya harus sama rata Sekarang kita mau kasih isiannya Isiannya juga harus sama rata ya sahabatku Yang banyak isiannya Jangan pelit-pelit Biar enak Bagian yang kosong-kosong kita isi Sambil kita periksa apakah ada serai yang kebawa Kalau kegigit serai kan enggak lucu sahabatku Jadi ini adalah lemper premium sahabatku Seperti di toko-toko kue terkenal gitu Kemudian kita tambahin lagi bagian atas Hati-hati ya Ngasihnya Jangan sampai Ayamnya buyar Jadi pakai perasaan sahabatku Sambil kita lihat bagian mana yang belum terisi dengan baik Ini sudah terisi dengan baik Sekarang akan kita potong-potong Sekarang lempernya mau kita balik sahabatku Tuh bagus kan Kita potong-potong sahabatku Ini saya potong sekitar 6 cm gitu ya Kemudian lempernya ini mau kita bungkus dengan daun pisang sahabatku Lalu kita linting lagi Satu lapis lagi seperti ini Seperti ini sahabatku Cantik kan Sekarang kita mau memanggangnya Jadi bagian yang ada tanduknya Kita taruh di bawah ya Jadi lemper ini ada yang dipanggang Ada juga yang langsung dibungkus Bisa dimakan sahabatku Saya lebih suka makan lemper yang dipanggang setelah dibungkus Sekarang mau kita balik Lihat cantiknya sahabatku Harum sekali aromanya Panas banget ini tangan saya Cantik sekali Kita mau angkat Ini harum sekali sahabatku Lihat Tuh panas Kita mau potong Mau lihat dalemannya seperti apa ya Weh Harum sekali sahabatku Sahabatku lemper ayamnya sudah matang Ini harum banget Bikinnya juga timpel banget Gampang banget Dan mengukusnya gampang banget Matang Menggunakan Convenient Food Steamer Dari Tefal Dan memanggangnya Lihat keren banget hasilnya Saya menggunakan Frypan Unlimited Series Dari Tefal Yang anti gores Sekarang kita mau coba Lemper ayamnya Lihat sahabatku Ini sudah saya potong tadi ya Ini keren banget nih Tuh Ini aromanya aja Harum banget Saya suka banget Lemper yang sudah dipanggang Kayak gini ya Tuh Daunnya kriuk-kriuk gini Ada angus-angus daunnya gitu Sahabatku Tuh Cantik sekali Saya black ya Di black Lihat Daging ayamnya masih banyak ya Kita makan Pakai daunnya Biar nggak lengket Ini bener-bener Enak banget Enak banget Ini ketannya tuh Pas banget ya Apa Kelembutannya Dan Isiannya juga Pas banget Ini mah enak banget Dengan kopi Segelas Di sore hari Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah Semoga sahabatku juga suka dengan video ini Kalau suka jangan lupa kasih like, komen, share, subscribe Yang baru join Nyalakan mailnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Mau? Ini mah enak banget Enak ini How to Kameramennya Sampai Pengen banget Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya